Oke teman-teman kita sekarang berada di kebun selada ya di Langgo Wedecer di belakang saya disini pusat selada ya di Ruteng ya Kabupaten Manggarai Flores PT nanti kita simak ya seperti apa seladanya ini selada air ya air tumbuh alami disini sejak dahulu kala menjadi sayur favorit ya untuk eh ibu-ibu yang belanja di pasar nanti kita lihat ya ini adalah tempat budidaya sayur selada air ya di Langgo Wedecer ya ini nampak keras ya dari batu-batu ya batu-batu alam serta genangan air ya ini ada di depan saya ya sungguh luar biasa ya tempatnya ini bunda sekalig sayur yang sangat luar biasa ya ini ini belumnya belum musimnya untuk panennya nanti kita ke atas ya kita lihat satu satu persatu air ya ini dia ini sudah semakin tinggi ya sebentar lagi bisa panen bagus tempatnya ada pondok cukup luas ya ini tempatnya di sebelah sana ada persawahnya selada air yang ini temennya ya ini diperkirakan ya tumbuh secara alami disini ya karena disini ini banyak air ya wilayah tempat banyak air jadi selada ini sudah lama ya sejak dahulu kala ya dibudidayakan ya karena kebutuhan pasar sangat tinggi ya untuk pembelian sayur selada di pasar ya untuk dikonsumsi menjadi sayur favorit ya orang di rutin merah ini tempatnya ya indah juga tempatnya seperti ini oke kita lanjutkan ya ini air ya menjadi kebutuhan utama ketika kita membudidayakan sayur selada tempatnya bagus sekali di sini buat refreshing juga ya tempatnya bagus oke ada mata air kita lihat dulu kita bisa lihat ya ini selada ini adalah sayur selada selada air ini sangat laku di pasarannya enak sayurnya ya tanaman selada sudah membudidaya ya di masyarakat ke kekorting ya untuk memperhatikan tanaman yang satu ini yang dijadikan sayur di langgo ya daerah langgo belah timur kekorting ini sudah banyak di kanan ya sayurnya sehingga dibuat hamparan seluruh ini ya untuk dijual di pasar enak sayurnya silahkan teman-teman kalau mau mencoba ya ke pasar impress ya di rupeng banyak dibuat selada bersih sehat menyehatkan sangat buruk ya kita lepas ya kita tenam lagi sayurnya biar dia berkembang ya disini kita kembalikan oke kebun selada ya seperti ini yang belum melihat silahkan datang ya bermain disini ya di VD Chair langgo rupeng menggerai oke flores tanaman selada ini ini tanaman sekali lagi sayur yang enak ini dia tanamnya ini harus banyak air ya sehingga dibuat petak-petak kayak gini ya dibuat keras dari batu-batuan ini ini oke demikian ya dari kebun selada di langgo rupeng menggerai flores selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati